Halo guys, selamat datang kembali di kursus tentang peristiwa mutakhir dunia Sekarang ini kita udah sampai di lesson tentang sejarah perang teluk Sejarah perang teluk ini merupakan lesson yang harus dibahas disini Karena ini merupakan sebuah peristiwa yang cukup berpengaruh Yang terjadi pasca perang dunia Jadi di lesson ini aku bakalan jelasin Kayak gimana sih perang teluk itu, kayak gimana sih sejarahnya, kenapa bisa terjadi dan sebagainya Jadi buat kamu yang mau tau langsung aja ditonton videonya sampai habis Oke, perang teluk Perang teluk itu adalah sebuah konflik bersenjata yang timbul antara pasukan Irak melawan pasukan koalisi 34 negara Oke, sebelum lebih jauh kesitu aku mau jelasin dulu kalau perang teluk itu merupakan konflik kepentingan Yang terjadi di teluk Persia di zaman dunia mutakhir ini Dan perang teluk ini dibagi menjadi 3 bagian Sebenarnya bukan menjadi 3 bagian, tapi ini 3 kali terjadi maksudnya tuh Jadi perang teluk itu pertama kali terjadi di tahun 1980 sampai 1988 Terus perang teluk 2 terjadi di tahun 1990 Dan yang selanjutnya tuh perang teluk 3 yang terjadi recently baru di tahun 2003 Oke, inilah dia 3 perang yang terjadi di teluk Persia Anyway, perang teluk ini nama lainnya juga dinamain The Girls' War Perang ini tuh terjadinya ini ya, 3 kali Oke, kita langsung aja bahas dulu di perang teluk yang pertama Oke, perang teluk yang pertama ini merupakan perang antara Irak melawan Iran Jadi sebenarnya ini tuh merupakan permasalahan lama Sebelum perang ini terjadi pun Irak sama Iran itu emang udah sedikit bersaing Karena adanya perebutan hegemoni kekuasaan sebagai penguasa di kawasan teluk Persia Dan selain itu ada beberapa alasan juga, ada beberapa penyebab Kenapa bisa perang teluk yang pertama ini terjadi Oke, jadi yang pertama itu karena adanya revolusi Islam Iran yang terjadi di tahun 1979 Ini tuh adalah sebuah peristiwa di mana Rezimah Syah Reza Fahlevi itu jatuh oleh kaum Syiah Yang dipimpin oleh Ayatullah Huamini Huamini ini menyerukan untuk menyebarkan ajaran Syiah ke berbagai negara Dan hal inilah yang membuat Irak yang sebagian besar penduduknya menganut Syiah itu terancam Dan oleh karena itu di perang teluk yang pertama Irak mendapatkan dukungan dari berbagai negara Islam yang menentang Syiah Yang kedua itu karena adanya pertentangan antara bangsa Arab dan Persia Jadi seperti yang aku bilang tadi mereka tuh berebut hegemoni kekuasaan Jadi gak ada yang mau ngalah Mereka sama-sama mau jadi yang menguasai teluk Persia ini Dan ego yang terlalu besar ini gak lain disebabkan karena kedua negara ini sebenarnya pengen menjadi pimpinan dunia Timur Tengah Yang ketiga itu alasannya karena adanya keinginan Irak dan Iran untuk menguasai Syahat Al Arab Yaitu sebuah jalur perairan strategis yang memisahkan Iran dengan Irak menuju teluk Persia Dan baik Iran maupun Iran mengekspor minyaknya lewat jalur tersebut Yang kemudian menjadi penyebab terjadinya perang teluk pertama itu adalah karena masalah minoritas etnis Jadi di zaman Syah Iran mendukung perjuangan otonomi kurdi di Irak Sedangkan Irak itu mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan sebuah pemisahan Jadi ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keyakinan juga gitu dari kedua negara ini Jadi ini adalah beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perang teluk pertama Dan perang teluk ini tuh terjadi awalnya diawali dengan insiden peledakan sebuah bom di Universitas Muntashiriyah Bagdad di tanggal 1 April 1980 Dan pada saat itu lagi berkumpul mahasiswa se-Asia untuk menghadiri konferensi ekonomi internasional Dan kegiatan ini tuh mengalami kegagalan dan dijadikan sebuah alasan oleh pihak Irak sebagai tantangan untuk perang Akhirnya di tanggal 4 September 1980 Iran ini melancarkan serangannya ke perbatasan Irak Dan Irak itu mencoba membalas menyerang Iran di tahun yang sama di bulan September tanggal 22 Dan mulai saat itu perlangsunglah perang Iran-Irak yang terjadi sampai 1988 Dan perang yang selama 8 tahun ini juga melibatkan pihak asing Yang mana negara barat ini mendukung Irak dengan memberikan suplai berupa peralatan militer Pesenjataan sama dananya juga Sedangkan Iran ini didukung oleh Uni Soviet dengan bantuan serupa gitu Dan ini tuh sebenarnya masih berlanjut dari Perang Dingin Jadi masih berlanjut juga kekuasaan dua negara itu Yang blok barat dan blok timur itu Jadi ikut campur dalam setiap masalah di setiap negara gitu Waktu reunifikasi Jerman juga kan dua negara ini ikut campur Waktu ini juga mereka itu ikut campur gitu Kayak gitu Dan perang ini berakhir tanpa ada yang menang dan yang kalah Soalnya di bulan Juni tahun 1988 Persyaratan Iran dan Irak ini menyetujui resolusi dari Dewan Keamanan PBB Tentang gerak gencatan senjata dan berdamai Dan di tahun 1992 Saddam Hussein ini menerima seluruh persyaratan yang diajukan oleh Iran Yaitu berlakukannya kembali perjanjian Al-Ghier Yang dilakukan di tahun 1975 Yang telah dilanggar oleh Irak dengan ditaatinya resolusi Dewan Keamanan PBB Jadi perang ini diakhiri di bulan Agustus 1988 Dengan kondisi keadaan rakyat yang harus menjadi korban keputusan dari penguasa gitu Oke itu untuk perang teluk yang pertama Perang teluk pertama ini juga menyebabkan beberapa dampak ya Yang pertama itu ini beberapa sebab kenapa Irak menyudahi perang teluk yang pertama itu Karena ini yang pertama itu menipisnya kemampuan ekonomi Yang keduanya juga karena kuatnya harus modernisasi Terus juga karena adanya penurunan dalam semangat bertempur Karena rakyat pun udah mulai capek juga Dan yang keempat adanya ketidakseimbangan dukungan internasional Jadi terlalu berat ke salah satu pihak gitu Next Perang teluk ini gak berhenti sampai situ Tapi berlanjut ke perang teluk kedua Tapi ini tuh merupakan perang yang melibatkan Irak dan Kuwait Jadi masih Irak tapi melawan Kuwait Faktor penyebab dari terjadinya perang teluk dua ini adalah karena yang pertama Adanya pelanggaran kuota minyak Jadi pada saat itu Irak meyakini Kalau Kuwait itu Menetapkan harga minyak di bawah ketetapan OPEC gitu Itu hal yang menjadi penyebab kenapa meletusnya perang teluk kedua Yang kedua itu karena adanya sengketa ladang minyak Rumela Yang ada di perbatasan kedua negara Yang selanjutnya itu adalah karena ambisi Saddam Hussein Yang ingin menjadi pemimpin timur tengah Dan perang teluk ini terjadi Awalnya di tanggal 2 Agustus 1990 Pada waktu itu di bawah pimpinan Saddam Hussein Irak menyerbu Kuwait dengan pasukan sebanyak 100 ribu orang Dan saat itu Kuwait yang gak punya banyak pasukan itu akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi Dan akhirnya Irak berhasil menduduki Kuwait Tapi Irak ini mendapat kecaman dari banyak negara Dan menyebabkan terjadinya operasi gurun badai Jadi awalnya yang pertama itu di tahun 90 Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, juga Australia itu melakukan operasi perisai gurun Atau Desert Shield Operation Tapi operasi ini belum melakukan penyerbuan terhadap Irak di Kuwait Dan akhirnya tanggal 17 Januari 1991 Operasi ini diubah jadi operasi badai gurun Atau ini Desert Storm Operation Di bawah General Norman Swarachokov dari Amerika Serikat Dan saat itu PBB pun melihat tindakan ini Turun tangan dan melalui Dewan Keamanannya Mengeluarkan embargo atau hukuman-hukuman kepada Irak Yang berisi ultimatum juga agar Irak ini meninggalkan Kuwait Dan akhirnya Irak itu sebenarnya gak mengedahkan dulu resolusi dari Dewan Kemanan PBB Irak justru malah menyerang lagi gitu Menyerang lagi Selain itu juga pasukan musuh nasional dari Amerika Serikat Balas menyerang Irak di tahun 1991 Dan serangan militer ini terus-terusan terjadi Sampai akhirnya dihentikan oleh Presiden George Walker Bush waktu itu Supaya gak ada lagi kerugian manusia dan politik Karena emang gak ada yang ngalah gitu Satupun akhirnya Amerika Serikat ngalah Dan akhirnya setelah itu Irak pun akhirnya menerima semua syarat yang diajukan PBB Dan melakukan gencatan senjata secara permanen di kawasan Teluk gitu Dan oleh sebab itu Irak pun mendapatkan embargo dalam segala bidang gitu Terutama dalam bidang ekonomi Next, Perang Teluk Tiga Ini merupakan kelanjutan dari perang sebelumnya Karena ini merupakan perang yang terjadi di antara Irak dan Amerika Serikat Jadi setelah sebelumnya Irak ini berlawanan dengan Amerika Serikat Karena Amerika Serikat mau membantu Kuwait Sekarang justru Amerika Serikatnya sendiri yang turun lawan Irak gitu Jadi latar belakangnya itu karena yang pertama Adanya kecurigaan Amerika terhadap Irak Kalau Irak itu punya senjata Sebuah senjata yang sangat membahayakan dunia gitu Dan yang kedua Amerika Serikat ingin membantu rakyat Irak Melepaskan rezim otoriter Yang dilakukan oleh Saddam Hussein Jadi Amerika itu punya keinginan untuk menyebarkan paham demokrasi di negara timur tengah Yang mereka anggap sebagai negara otoriter Dan yang ketiga Mereka itu pengen melindungi sekutu Amerika Serikat di timur tengah Yaitu Israel Oke Dan ini merupakan beberapa penyebab alasan terjadinya Perang Teluk ketiga Dan itu juga mengakhiri bahasan kita tentang sejarah dari peristiwa Perang Teluk ini Next aku bakalan bahas lagi di lesson berikutnya Materi tentang peristiwa mutakhir dunia Jadi pastiin buat tetap tonton video-videonya Jangan lupa juga untuk like and share videonya Oke See you next time and goodbye Bye